Hi teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku disini Gimana kabar teman-teman semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja Dan seperti di judulnya, di video kali ini aku bakal bikin one brand makeupnya Emina Di video ini sebenernya ada bintang utamanya guys Jadi aku juga sekalian mau review lebih detail ke Emina Bare With Me Mineral Milk Foundation ini Jadi dia ini produk terbarunya Emina, yaitu foundation Dan kita bakal lebih fokus di foundationnya Emina yang terbaru ini Oke jadi langsung aja guys, kita cobain produknya Emina Pertama-tama aku mau pakai ini, Oso Kiss Ball Tinted Balm Kiss Ini kayak semacam lip balm gitu guys, yang bisa berubah jadi agak keping-pingan gitu Kayak gini bentuknya lucu banget, ini aku yang pink bonbon Kita langsung coba aja Wanginya enak banget Wangi tapi gak aneh gitu sih Selanjutnya aku bakal pakai moisturizer dari Emina ini, Emina Bright Stuff for acne prone skin Jadi ini moisturizing cream gitu Tapi dia ada keterangannya for acne prone skin tadi, aku penasaran makanya aku coba buat beli Tolit aja Oke pakai moisturizer biasa gitu Buat pengganti primer lah, soalnya aku gak pernah pakai primer, aku takut kulitku nanti malah bercerawat kalau pakai primer Kan sebenernya Emina itu punya Emina Pore Ranger itu ya, primer yang terkenal banget itu, tapi aku gak berani pakai Kenapa takut kulitku nanti mau bikin jerawat kan Oke Lumayan bikin mukanya jadi kayak moist gitu Moisturizing creamnya Emina ini ada SPF 15, ada UVA dan UVB protection, terus dia juga ada summer plump dan cinnamon bark extract Itu kayak ingredients utamanya gitu Terus dia itu juga claimnya non-comedogenic dan non-acnegenic Tapi dia itu ada fragrance nya guys tadi Jadi aku gak tau ini aman gak buat kulit aku yang sensitif ini Tapi kita coba aja, mudah-mudahan gak kenapa-napa Selanjutnya kita langsung ke bintang utamanya di video ini yaitu Emina Bare With Me Mineral Mild Foundation Foundation Emina ini tuh ada SPF nya 25 PA++++ Terus ada keterangannya hypoallergenic juga Jadi mungkin cocok buat kulit-kulit remaja Karena kan biasanya Emina ini ditujukan untuk remaja Dia juga ada keterangannya non-comedogenic dan non-acnegenic Formula nya ringan dan hasilnya itu semi-mid Terus ini aku pakai yang sheet caramel Kemasannya kecil banget, super handy Nih liat, ini kayak cuman segini telapak tanganku doang Kecil banget Terus isinya cair jadi kita harus kocok dulu Tuh, kedengeran kan? Kayak air gitu Untuk yang sheet caramel kayak gini Ini sebenernya kayak masuk banget sih di kulit aku Aku gak tau nanti ini bakal kegelapan atau enggak Karena slightly sih keliatan lebih gelap dari tangan aku Tapi gak masalah kita bakal coba aja Kalo liat dari sini sih kayaknya sih masuk-masuk aja Karena foundationnya ini cair Jadi aku bakal cobain totolin pakai tangan aku aja Terus aku aplikasiin pakai tangan aku juga Oke guys, jadi ini aku udah pakai tipis banget Kelihatan kayak hampir gak ada bedanya sama kulit aku yang asli Cuman mungkin dia kelihatan kayak ngasih glow gitu sedikit Terus apa ya? Terus kayaknya aku ngerasa dia kayak memperbesar pori-pori aku Jadi dia kayak makin bikin keliatan gitu Dan sebenernya Emina bilang sih pakai 5 drops atau 5 tetes itu udah cukup Tapi menurut aku ini gak cukup sama sekali Ini sebenernya aku cuma pakai 3 tetes aja Buat di sini Tapi ini aku bakal tambahin Jadi mungkin di sini 5 tetes, di sini 5 tetes Jadi totalnya 10 tetes sekalian Oke jadi kayak gini guys Ini bener-bener masih belum nutup sama sekali Tapi ini aku udah pakai, udah tambahin lagi dari awal kali aku pakai foundationnya Aku bakal pakai sebelah sini dulu Terus nanti kita bakal build aja Kita coba build lagi Oke jadi kayak gini guys, aku udah pakai di seluruh wajah aku Dan Yang aku suka dari foundation ini Jelas pasti adalah dia ringan banget Dia super duper ringan Kayak aku berasa gak pakai foundation Ini super sheer Tapi ya aku gak tau sih Ini sheer banget sih menurutku Tapi aku belum coba build Nanti kita bakal coba build Terus dia Pendapatku sama Dia agak meng-emphasize pori-poriku Kayak gitu Dia gak nge-blurin pori-pori Kita bakal coba build Lagi di bagian yang Perlu di build Oke guys Surprisingly dia bisa banget di build Kecuali yang ini ada tekstur Ini juga tekstur Jadi gak bisa ditutupin Kelihatan menonjol gitu Tapi yang lain sih menurut aku Udah ketutupan banget Udah lumayan banget Dan ini ringan banget guys Ini kan dia cair banget Aku juga gak nyangka sih Ternyata dia bisa lumayan nutup kayak gini Karena kan kalau cair kan biasanya sheer gitu ya Tapi dia tetep bisa nutup Jadi ini udah lumayan banget Tapi kita gak tau guys Apakah nanti setelah dia agak lama Terus udah mulai ngerasuk ke kulit Bakal keliatan lagi Bekas-bekas jerawat aku Tapi gak apa-apa Kita lanjutin aja Ke tahapan berikutnya Lanjutnya aku mau pake produknya Emina ini guys Ini Emina Daily Matte Loose Powder Ini udah aku pake Ini udah sering banget aku pake Karena ringan banget Tapi dia lumayan nah minyak Aku pake nomor 2 Natural Beige Aku suka banget formulanya Bedak Emina Daily Matte Loose Powder ini Karena dia tuh matte Bisa nahan minyak Tapi gak yang dempul Dan tetep ringan di wajah Selanjutnya kita bakal pake ini Emina Chiclet Clean Blush Ini harusnya dipake di atas Sebelum bedak sih Tapi aku lupa guys Jadi kita pake di atas bedak aja Ini aku pake yang Nudie Brown Ini yang warnanya cantik banget sih Aku suka banget Ini jujur suka banget sama cream blushnya Emina yang ini Aku suka banget Soalnya dia tuh beneran Warnanya secantik itu Natural Terus dia tuh gampang banget Di blend Pokoknya salah satu produknya Emina yang terdebes sih Menurut aku Terus aku bakal Tumpuk lagi pake bedak Pipis aja Selanjutnya Kita pake Emina Top Secret Eyebrow Eyebrow Ini Brow powder gitu Dari Emina Kayak gini Dia dapet warna coklat muda Coklat tua Sama kayak ada Apa ya ini Semacam pomade Gitu lah Aku kurang suka Sama aplikator Untuk eyebrownya Ini yang Brow powder Top Secret ini Soalnya dia tuh Yang ini tuh kayak Leto gitu guys Terus kepanjangan gitu Menurutku Terus yang ini juga Agak keras Jadi Minta maaf banget Aku bakal pake brushku sendiri Jadi aku bakal campur aja Yang coklat muda Sama coklat tuannya Oke guys Jadi kayak gini Alisnya Setelah pake Top Secret Eyebrownya Emina Cukup sedikit Berantakan Gak sedikit sih Cukup berantakan Tapi gapapalah ya Masih keliatan kayak natural gitu Selanjutnya Selanjutnya kita bakal pake Pop Rouge Pressed Eyeshadow Aku yang shade Gelato Kayak gini guys Warnanya Cantik banget Warna pinknya Kayak gini guys Swatchnya dari Eyeshadownya Yang Gelato Aku bakal pake warna yang paling gelapnya dulu Yang warna coklat ini Aku bakal pake Keseluruh kolopak mataku guys Dan aku pake Dari Emina aja Agak susah sih Oke Jadi kayak gini Terus aku bakal pake Yang warna Champagne nya ini Atau jari aja Di bagian depan Aku bakal belen lagi Pake kuas yang tadi Kita tambahin sedikit warna gelatnya Oke jadi kayak gini guys Ini lumayan banget Cuman memang Kurang rapi Karena aku gak pake brush Tapi aku pengen nunjukin Kalo Temen-temen yang Kepingin dandan Itu juga gak harus Pake brush lengkap Sebenernya dari yang Dikasih sama produknya ini Juga udah bisa sih Walaupun Gak serapi Kalo kita pake brush Brush gitu Selanjutnya aku bakal pake Yang pink ini Untuk di bawah mata Oke jadi kayak gini guys Hasil eyeshadownya Lumayan banget gak sih Ini aku gak pake brush loh Jadi aku gak Modal brush lah Istilahnya Cuman pake Aplicator yang dari Emina Fresh eyeshadownya Tadi yang Pop brush gitu Selanjutnya Aku bakal pake I do crayon Poreless yukes Gak tau cara bacanya Ini yang warna black Kayak gini Ini semacam Eyeliner gitu Tapi yang dari crayon Aku bakal pake Di bagian mata Dalam aja Oke jadi kayak gini guys Lumayan banget Bisa mempertegas mata Aku pake di bagian Dalam sini Sama di bagian bawah juga Di yang Sini Bagian yang eyeshadow Coklat gelap ini Aku tambahin Supaya lebih tegas Gitu Selanjutnya Kita bakal pake Star Lash Aqua Mascara Kayak gini Bentuknya guys Lucu banget gak sih Kayak slim gitu Ini aku baru pertama kali Coba Kalo yang ini Jadi ini guys Hasil Mascaranya Ini yang Sudah aku pake Dan yang belum Yang belum gak keliatan sama sekali Apalagi tadi dikasih eyeliner Ini lumayan sih Untuk melentikan Tuh liat yang bawah juga Lumayan banget Walaupun gak yang bikin Catpar banget gitu Tapi ini natural banget Karena Mungkin karena emina Untuk remaja kali ya Jadi Supaya Remaja Dandan gitu Gak yang Berlebihan juga gitu Yang sesuai umurnya Aja Gitu Jadi Jadi kayak gini guys Hasil Maskaranya Ini lumayan banget sih Walaupun gak yang Secetar Maskara Biasanya Tapi ini Udah lumayan banget Dan Aku gak bakal pake Bulmata Aku pengen kayak Natural aja Kayak gini Kayak dandanan Remaja Natural gitu Kita akan buat ini Makeup untuk Remaja guys Selanjutnya Aku bakal pake ini Emina Chiclet Press Blush Ini yang warna Bittersweet Aku suka banget Pake ini Sama kayak Aku suka banget Sama cream blush-nya Terus aku bakal Campur sedikit guys Sama warna Cotton candy Supaya Ada pink-pinknya Sedikit itu Supaya lebih segar Selanjutnya Aku bakal pake Warna eyeshadow-nya Yang ini guys Untuk Sebagai highlighter Itu Aku bakal pake tangan aja Oke guys Jadi Eyeshadownya ini Tadi Yang champagne ini Bisa banget Dijadikan highlighter Tuh liat Keren banget gak sih Kayak langsung Glowy gitu Mukanya Gak kalah blending Sama highlighter Yang beneran gitu Dan tetep Peringan banget guys Sejauh ini Wow Love it Banget Eminal Terus kalian notice gak sih Lip balm-nya tadi Jadi kayak warnanya Jadi nge-pink banget Kayak gini Padahal tadi kan Transparent ya Selanjutnya Aku bakal pake Cream Matte Ini yang warna Baby Fox Nomor 9 Kalo gak salah Ini aku suka banget Ini udah Botol kedua aku Kan dia isinya juga Cuma sedikit sih Tapi yang lip balm-nya Tadi gak bikin Bibirku Jadi moist Jadi lembab Soalnya ini Bibirku masih kering banget Selanjutnya aku bakal pake Emina Creamy Thin Ini yang warna Peachy Soda Kalo gak salah Yang nomor 5 Sebagai ombre Last but not least Aku bakal pake Emina Liquid Lip Shine Supaya bibirku Gak keliatan kering juga Karena bibirku Lagi kering banget Guys Sekarang Oke guys Jadi kayak gini Final look-nya Oke guys Karena ini udah jam 7 malam Terus juga Aku gak bakal kemana-mana Jadi kayaknya kita Gak bisa tes ketahanan Hari ini Tapi aku bakal Kasih liat Pendapat aku Mulai dari Foundation-nya Ini aku jujur Suka banget Guys Karena ini tuh ringan Dan dia tuh Lumayan nutup banget Tapi dia tuh Masih termasuk ringan Bisa dibilang Mirip sama Moisture tint-nya Joy Lab Jadi dia tuh ringan Walaupun yang gak yang Terlalu full coverage gitu Tapi dia lumayan banget Bisa nutup Tuh Liat Kayak gak keliatan kan Kalo aku sebenernya Sebelumnya tuh Bekas jerawatku Banyak banget Jadi aku suka Yang aku gak suka Sebenernya dia itu Bikin pori-poriku Keliatan Lebih gede Jadi dia kayak Gak bikin Pori-poriku Ngeblur gitu Tapi it's oke banget Gak masalah Buat aku Mungkin aku bakal Diemin foundation ini Untuk beberapa jam Baru aku bersihin Tapi aku gak bakal Filming lagi Mungkin aku bakal Rekam pake Video HP Amatir aja gitu Yang gak pake ring light Jadi Cuman buat liat Apakah setelah beberapa jam Dia bakal Keluar minyaknya Minyak alami Di muka aku Cuman buat Ngecek itu aja sih Untuk Libalmi Amina Yang also kissable ini Dia lucu banget sih guys Aku suka banget Wanginya juga enak Tapi aku gak suka Dia gak terlalu Ngelembapin gitu Untuk moisturizer Amina Yang for acne Prone skin ini Dia lumayan moist Dia lumayan bikin lembab Tapi gak selembab Moisturizer yang Biasa aku pake Jadi aku Biasa aja sih So-so Cuman Mudah-mudahan Dia gak bikin jerawat Di muka aku Karena Daripada gak kepake Pastinya nanti Bakal aku pake terus Kalo misalnya Dia gak nimulin jerawat Ini oke banget Dan narikannya juga Terjangkau banget Untuk top secret Eyebrow Amina ini Aku juga lumayan suka Tuh kalian bisa liat Ini Keren banget sih Alisnya Tapi aku gak tau ketahanannya Cuman tadi pakenya Lumayan gampang Untuk sebuah brow powder Terus juga Dia ada Pomade-nya ini Bikin kita makin Gampang pakenya Menurut aku Kalo pake yang ini Terus Langsung dicampur Sama Brow powder-nya ini Mempermudah pemakaian Untuk Kenjegrakan Alisnya Menurutku gak terlalu Jegra Kalo kita kayak Pake brow cara gitu Pake brow mascara Masih lebih Blush-nya maupun Price blush-nya Yang ini suka banget Love Cinta banget Ini kayak Blush on to the best Fallout-nya tuh Cuman sedikit Terus juga Warnanya tuh keluar Warnanya juga cantik banget Terus ini juga Gampang banget Di blend-nya Yang ini juga Pokoknya semuanya Yang ini bagus Kalian wajib Coba beli Kalo untuk Produk blush-nya Emina Untuk pencil liner-nya Emina yang I do ini Juga aku Lumayan suka Dia gak sakit Buat Ngisi bagian dalam Mata sini Dia bisa ngisi Lembut banget Gak sakit Warnanya juga Hitam pekat Star lash Aqua mascaranya Emina ini Juga oke banget Menurut aku sih Udah lumayan banget Tapi buat temen-temen Yang suka Bener-bener Sampai tebel Dan lentik Itu kayaknya Gak bisa dapet dari sini Ini hasilnya Kayak natural gitu Tapi ini lumayan banget Bisa melentikkan Terus Dia lumayan bisa Ngangkat juga Ini kayak gini Jadi dia Bisanya tuh memanjangkan Gitu loh guys Bukan yang Menebalkan gitu Jadi Menurut aku sih Ini aku udah Lumayan banget Aku suka banget Eyeshadownya Emina Kalian bisa lihat sendiri Ini mataku Udah jadi cantik banget Cuman pake Eyeshadow Tiga eyeshadow ini Dan aku bahkan Gak pake brush guys Jadi kalian tau sendiri Tadi kalian lihat sendiri Ini lumayan banget Terus juga yang warna Champagne-nya ini Bisa banget Dijadiin Highlighter Dan cukup Blinding banget tuh Kalian lihat Cuman dengan kayak gini Ini murah banget sih guys Kalian Wajib beli juga Kayaknya Lip produknya Emina Yang aku pake Mulai dari Ini Cream matte-nya Terus cream matte-nya Terus lip shine-nya ini Ini juga The best banget Ini aku udah Pre-purchase Sampai dua kali Terus ini aku Juga ada yang warna yang lain Ini aku ada Warna Sunbeam Terus ini juga Ini juga oke banget tuh Lihat Dia gak lengket Nyaman banget Aku juga ada produknya Emina yang glossy stain guys Benernya Tapi aku gak pake di video ini Dan aku suka banget-banget Ombre-in yang warna Peach sprinkles ini Sama autumn bell ini Ini juga My holy grail Sehari-hari aku juga Kadang pake ini Oke guys Jadi segitu aja video aku hari ini Tentang one brand makeupnya Emina Semuanya menurutku Bagus-bagus banget Mungkin yang So-so aja itu Menurutku Cuman Lip balm-nya Sama Moisturizing cream-nya Tapi yang lainnya itu Bagus banget guys Kalian lihat sendiri Nih ini Pake produknya Emina semua Yang untuk remaja itu Tapi kayak dia Kayak serius banget gitu loh Bikin Makeup-nya Ya gak sih Terus buat temen-temen yang Mau nyobain foundationnya Emina Bare With Me Mineral Mild Foundation ini Boleh banget Ini ringan banget Apalagi kalo misalnya Masih remaja Ini kayak Nyaman banget dipakenya Gitu Dan lumayan banget Bisa nutup Bekas jerawat Hai guys Jadi ini aku udah Dua jaman pake Foundationnya Emina Dan beberapa produk Emina lainnya Jadi ini Tadi kan aku terakhir itu Selesai dan jam 7 Jam 7 kurang Dan sekarang udah jam 9 Jadi udah sekitar Dua jam aku pake Dan so far sih Masih Oke banget sih ini Masih nempel semua Di muka aku Ya mungkin karena masih Dua jam Dan aku pake AC juga Jadi gak terlalu panas Kayak gini Masih Sudah mulai timbul minyak Sih sebenernya Di hidung Dan di bagian T-zone Karena aku memang kombinasi Tapi Enggak Yang ngilang-ngilang gitu Aku gak tau sih Kalo misalnya pake masker ya Nih kayak gini Kondisinya Masih oke banget Aku tadi juga udah Selesai makan Nasi goreng Tapi lipsticknya juga Gak ilang Padahal aku tadi pake Lip gloss juga Terus lip glossnya itu Bikin Bibir aku yang kering tadi tuh Jadi gak seberapa kering Tadi tuh kayak hampir ngelupas Tapi sekarang udah Kayak gak seberapa gitu loh guys Tuh Masih tetep ada keringnya Tapi gak yang sampe ngelupas gitu Terus Untuk Cracknya tuh Hampir gak ada guys Minim banget Tuh Jadi ini masih oke banget Jadi segitu aja Mudah-mudahan bermanfaat Buat temen-temen semuanya Video ini Dan Produk-produk Emina Yang aku pake disini Itu semuanya aku beli sendiri Jadi Video ini gak disponsori oleh Emina Terima kasih buat temen-temen Yang sudah nonton sampe habis Dan kalo temen-temen suka video ini Bisa di like Dan jangan lupa subscribe Channel aku Supaya gak ketinggalan Video-video aku berikutnya Bye guys Bye guys